Al-Fatihah Tadkala Allah berjanji kepada hambanya Maka Allah akan menepatinya Ini adalah merupakan sifat Allah yang Al-Karim Yang mulia Yang lauman Yang dermawan Tadkala Allah menjanjikan kepada sesuatu Maka Allah akan menepatinya Akan tetapi Tadkala Allah mengancam Terhadap sesuatu Maka Allah memiliki hak Untuk melaksanakan Apa yang Allah ansam Atau mengabaikannya Ini adalah merupakan Rahmatullahi lana Merupakan Rahmat Allah terhadap kita semua Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Maka telah menjanjikan Kepada Sayyiduna Nuh Alayhi wa ala nabiyina Afdolussolati wassalam Akan Menyelamatkan Ahlinya Akan menyelamatkan Ahlinya Sayyiduna Nuh Memahami bahwasannya Yang namanya Al-Ahl Adalah keluarga Termasuk istri Termasuk anak Termasuk Orang tua Dan yang lain Allah berfirman Dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wahia tajribihim Fimau jinkal jibal Wana danuhun ibnahu Wakanafi ma'aziliyya Bunayyarkam ma'ana Wala takum ma'al kafirin Wahia tajribihim Fimau jinkal jibal Allah berfirman Di dalam Al-Quran Wahia tajribihim Fimau jinkal jibal Wana da Nuhun ibnahu Wakanafi ma'aziliyya Bunayyarkam ma'ana Wala takum ma'al kafirin Wahia tajribihim Fimau jinkal jibal Rahunya Berjalan Yang mengangkut orang-orang yang beriman Fimau jinkal jibal Yaitu pada gelombang ombak yang seperti Gunung-gunung Wanada Nuhun ibnahu Sayyidina Nuh Memanggil anaknya Wakanafi ma'aziliyya Yaitu pada Pada tempat yang jauh Ya bunayyarkam ma'ana Wahai anakku Ayolah Naik bersama kami Wala takum ma'al kafirin Dan janganlah Kamu bersama orang-orang yang kafir Akan tetapi Anak Sayyidina Nuh ini Berkata Qola sa'awi ila Jabali ya'asimuni minal ma' Saya akan mengungsi kepada Sebuah gunung Dimana gunung tersebut Bisa menyelamatkan ku Dari air Labi Nuh mengatakan Qola la'asimal yawma min amrillah Illa marrohim Akan tetapi Tidaklah Ada yang bisa menyelamatkan hari ini Dari perkara Allah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidina Nuh Telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Ahlinya adalah Termasuk Orang-orang yang selamat Janji Allah adalah hak Seorang nabi Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Ahlinya Ada Merupakan Orang-orang yang selamat Akan tetapi Anak Sayyidina Nuh ini Adalah Ikut tenggelam bersama orang-orang yang kafir Bagaimana Janji Allah Yang ditepati Dengan Tenggelamnya Karena dia adalah Bukan orang-orang yang beramal Bukan orang yang beramal Soleh Atau tidak beriman Pemahaman Sayyidina Nuh Tadkala didanjikan Bahwasannya ahlinya adalah selamat Alal itlak Pokoknya siapapun yang termasuk Keluarga dari Sayyidina Nuh Adalah Termasuk orang-orang yang selamat Akan tetapi Janji Allah itu adalah Bersyarat Yaitu syaratnya Jikalau Mereka itu Beriman Kalau tidak beriman Maka mereka Akan bersama Dengan orang-orang yang Tenggelam Ini adalah Merupakan salah satu contoh Janji Allah Yang kita tidak Mengetahui Terkadang kita tidak mengetahui Itu adalah janji yang bersyarat Makanya kalau kita lihat Para sohabat Salah satu diantara mereka adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab Adalah merupakan Mubashari Nabil Jannah Adalah termasuk Sepuluh orang Yang diberikan Kabar bahagia oleh Nabi Muhammad SAW Bahwasannya beliau merupakan Ahli Ahli surga Akan tetapi Apa yang beliau katakan Launada munadin Yawmal qiyamah Kullukum Ahlul jannah Illa wahid Kalau seandainya Di hari kiamat Ada seorang Yang menginginkan Bahwasannya Kalian semua Adalah merupakan Ahli surga Kecuali wahid Sini Umar mengatakan Laudunantu annahu Umar Maka Saya akan Mengira Bahwasannya Yang satu orang Tidak masuk surga itu Adalah Merupakan Umar Nah ini adalah Merupakan Mawqif Atau Sayyidun Umar Menyikapi Janji Nabi Muhammad SAW Atau Bisharah yang telah Diberikan kepadanya Yaitu beliau Atau min ahli Atau min ahli al-jannah Akan tetapi Hatinya tetap Merasa Al-khauf Merasa takut Bahwasannya Janji ini mungkin saja Adalah janji yang bersyarat Sedangkan saya tidak tahu syaratnya Atau mungkin janji yang bersyarat ini Belum saya penuhi syaratnya Misalkan In muttu alal islam In muttu alal islam Kalau seandainya saya mati Dalam keadaan islam Akan tetapi Siapalah yang tahu Tentang akhir Hayat seseorang Apakah dia termasuk Khusnul Khotimah Atau termasuk Orang yang Su'ul Khotimah Wal'ayya abdubillah Semoga Allah SWT Menjadikan Akhir dari hayat kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Memberikan kita Yaitu Sesuatu Yang sangat Berharga Sesuatu yang sangat mulia Sesuatu Yang sangat kita harapkan Yaitu adalah Khusnul Khotimah Yaitu mati Dalam keadaan Islam Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin Orang yang Ma'rifat Kepada Allah SWT Senantiasa Bisa Menyikapi Apa yang telah Allah janjikan Kepadanya Bisa menyikapi Dirinya sendiri Tadkala Dia berdoa Kepada Allah SWT Bisa Memahami Bagaimana Seharusnya Diri ini Tadkala Berdoa Sebagaimana Sebagaimana kita Jelaskan Bagaimana kita jelaskan Bagaimana kita jelaskan pada Hikmah yang sebelumnya Tadkala kita berdoa Adalah Senantiasa Idhar Lil'ubudiyah Idhar Lil'faqr Yaitu menampakkan Kehambaan kita Kepada Allah SWT Serta Menampakkan Kefakiran kita Keputuhan kita Kepada Allah SWT Dalam hal ini Sayyiduna Abu Bakr Radiyallahu An Juga Sebagaimana Sayyiduna Umar Kalau Sayyiduna Umar Mengatakan Yang merupakan Al-Arifu Al-Akbar Itu Orang Yang Mengenal Allah SWT Merupakan Al-Khalifah Al-Ulari Rasulillah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Merupakan Khalifatul Rasul Merupakan Pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Yang pertama Yang kita tahu bahwasannya Segala Amal Umat manusia itu Mulai dari zaman Setelah Abu Bakar Sampai ila yawmil qiyamah Semuanya adalah Fimizani Hasanati Itu pada timbangan Amal kebaikan Sayyiduna Abu Bakar Kurang apa lagi Kita ketahui Sayyiduna Abu Bakar Telah merangi Perang Orang-orang yang Murtad Sehingga mereka Kembali kepada Agama Islam Beliau mengatakan Lau kanat Maqom yang sangat tinggi Yang mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang hamba Hendaklah kita Baynal khaufi wa roja Baynal khauf wa roja Tadkala kita melakukan sebuah kebaikan Hendaklah kita bersedih Kita bertopat Kita bertopat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertopat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Tanpa Putus asa dari Rahmatnya Ini adalah yang dinamakan dengan Al insanu Baynal khaufi wa roja Yaitu seorang itu Harus diantara Al khauf Perroja Takut Dan harapan Semoga Allah Menjadikan kita Sebagai hambanya Yang senantiasa Ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap segala apa Yang telah Allah berikan kepada kita Sehingga Kita bisa Menjadi Hambanya Yang Diridoinya Dan meridoi Allah subhanahu wa ta'ala Aku luqaulihada Wa astaghfirullah li wa lakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah